Bayangan saya bahwa ini namanya Candi itu kan Boleh dibilang menurut saya dulu ya Ini paling teknologi kuno gitu ya Tapi apa yang terjadi setelah saya ikut berkecimung di dalamnya Justru malah saya terbengong-bengong Karena apa? Karena ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah Kira-kira 40 tahun yang lalu gitu ya Hanya sekedar teori Itu bisa saya dapatkan di Candi Perwara Prambanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Pak Marzuko Sehat Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik ini saya kenalkan dulu ya Pak Marzuko ini adalah Dosen di teknik sipil UII Di sipil UII beruntungnya mempunyai Pak Marzuko ini Karena beliau ini terlibat di salah satu Atau mungkin beberapa ya Beberapa pekerjaan pemogaran Candi Dan khususnya itu di lokasi sekitaran Jogja Mungkin berawal dari penemuan Candi Kimpulan Yang ada di UII Kemudian beliau banyak ikut dilibatkan di pemogaran Candi-Candi di Jogja dan sekitarnya Saya pikir itu ceritanya menarik karena sepanjang yang kita tahu di sipil itu kan Kita belajar tentang bangunan tanah dan ya tentang manajemennya pekerjaan-pekerjaan itu Ini terlibat di Candi ini hal apa yang bisa kita pelajari di situ Emang sipil dimananya gitu kan Nah ini kita mau dengar dari beliau yang memang sudah mungkin sekitar ya 6 tahunan Mungkin terlibat di pekerjaan pemogaran Candi Mungkin beliau bisa nanti cerita banyak lah dengan kita Oke silahkan Pak Marzuko Jadi kalau saya tidak salah dengar Bapak pertama kali terlibat di Candi Kimpulan ya Pak ya Iya betul ya Mungkin bisa cerita itu Pak itu dulu kenapa ada Candi di situ kan Posisinya kalau dari kompleks Candi-Candi yang lain itu agak jauh ya Kalau ditemukan di sekitar Prambanan gitu kan Oke lah itu berarti temannya Prambanan gitu Ini kan agak jauh ini, ini kelompok yang mana ini? Jadi kan gini Kenapa dulu UII bisa menemukan ternyata ada Candi di halaman UII gitu ya Jadi bermula pada saat kita mau membangun perpustakaan terpadu gitu Nah itu kemudian dari Kebetulan mungkin pada saat itu Pak Lusfi itu rektor Itu menginginkan bahwa data tanahnya itu Harus bisa lebih dalam lagi daripada posisi, daripada fondasinya Nah setelah di, kedalamnya ditambah Kalau tidak salah cuma setengah meter gitu ya Untuk mendapatkan data apa namanya tahanan dari tanahnya itu Nah ternyata pada saat kita menggali Jadi kita biasanya pada saat membangun bangunan di UII itu Kita menggunakan tanah kemanusia manual gitu ya Nah pada saat pembangunan perpustakaan Saya berpikir kalau seperti itu mungkin butuh waktu agak lama gitu Nah saya berusaha untuk mencoba mengefisienkan waktu yaitu Kita menggunakan alat derat gitu ya Pakai backhoe kita pada saat itu Nah setelah kita gunakan pakai backhoe itu Ternyata saya dilapori sama tukangnya Pak Kita menemukan batu-batu yang Apa namanya semacam kayak berprofil gitu ya Langsung pada saat itu juga Saya memahami bahwa kita kayaknya Menemukan suatu situs gitu ya Saya pun juga pernah membaca bahwa Kalau kita sedang membangun seperti itu Harus secepatnya dihentikan Jadi pada saat itu juga Saya minta kepada pelaksananya itu Bahwa semua pekerjaan dihentikan Ada beberapa truk concrete mixer itu Kalau tidak salah kalau enggak 2-4 gitu masuk gitu Langsung saya stop silahkan Saya bilang silahkan ini dibawa kembali Tetap kami bayar Jadi ada kalau enggak 2 ada 4 gitu Nah mereka kembali lagi Karena saya takutnya kita melakukan satu kesalahan Dimana kesalahan itu Tidak kita sengaja karena ketidaktahuan kita gitu Tidak begitu lama dari pemerintah Mungkin dari hal ini adalah dari Balar mungkin ya Balai Arkeologi atau apa gitu Ada petugasnya yang datang Pak Ini tolong katanya menemukan candi Tolong proyeknya dihentikan Saya bilang oh ya sudah ini sudah kita hentikan Bahkan mungkin ada 100 tukang yang terpaksa kita hentikan Tapi juga harus kita bayar gitu ya Karena dia sudah Nah setelah itulah kemudian Pembicaraan tingkat atas dilanjutkan Yaitu kita mencoba Mengeskavasi Apa sih sebetulnya gitu ya Nah itu ternyata candi gitu ya Dimana dari Apa namanya Dari diskusi saya atau ngobrol-ngobrol dengan Pada saat itu juga ada dari BPCB Balai Pelestari Cagar Gudaya itu Biasanya kalau orang Apa namanya menemukan candi itu kan Sebetulnya ada beberapa contoh gitu ya Seperti kita di bidang teknik sipil Andai kata kita menemukan Oh ini misalkan ini lokasi dapur Pasti kita akan tahu Dapur biasanya posisinya di belakang Kita menemukan misalkan ada Teras ya Kita juga pasti akan tahu Ini pasti posisi di depan Ternyata candi pun juga seperti itu Jadi kalau kita menemukan sesuatu Ahli-ahli candi itu langsung tahu Oh ini sebetulnya posisinya adalah Di sudut Ini adalah di tengah dan sebagainya Karena ternyata Apa namanya Dena suatu candi itu Sudah ada patronnya Sudah ada apa namanya Pola-polanya Sehingga pada saat Semacam kayak Menggali dengan Ekskavasi itu Dengan bentuk kotak-kotak itu Mereka sudah tahu sebetulnya Bahwa disini pasti Kemungkinan besar akan menemukan Posisi misalkan Sudut tandinya Akan menemukan Pintu masuknya Dan lain sebagainya Itu sudah merupakan Semacam kayak Apa namanya ya Pola-pola yang standar Seperti itu Cuman ternyata Di candi kimpulan ini Hal itu tidak Tidak diketahui oleh Ahli-ahlinya gitu ya Setiap saya tanyakan Jawabannya maaf Saya belum tahu Saya belum tahu gitu ya Nah ternyata betul Dari laporan Security kita Satu saat itu cerita bahwa Pak kemarin dari Ada orang dari India Datang Karena Berita penemuan candi itu kan Sudah relatif Mendunia gitu ya Terus dia ngomong Candi yang seperti ini itu Adanya di India Jadi di Indonesia Cuman satu saja Yang ada di Di UII itu ya Yang kita beri nama sekarang Itu adalah candi Candi kimpulan Seperti itu Nah Setelah Kejadian-kejadian itu Mulailah Kemudian saya dikenal oleh Teman-teman dari BPCB Dikenal oleh teman-teman Dari Balai Arkeologi Untuk diikut sertakan Dalam kegiatan-kegiatan Dalam pembugaran Candi Pertama saya ikut Pada saat Pembugaran Candi Itu kaitannya Dengan Candi Perambanan Yang Sedang terkena gempa Itu ya Kemudian Dipugar gitu ya Nah setelah itu Setiap ada Pembugaran Candi Anak-annya Itu bahasa umumnya Bahasa BPCB itu adalah Candi Perwara Disana ada Candi Jadi Di Candi Perambanan itu Ada candi yang utama Itu Candi Siwa Candi Brahma Dan Wisnu Kemudian ada Candi Apitnya Kemudian juga Ada Candi Perwara Kalau bahasa Umum kita mungkin Candi Perwara itu Candi anak-annya Itu Ratusan itu Dimana Masing-masing itu Terletak Dalam Beberapa deret Ada empat deret Jadi deret satu Deret dua Deret tiga Dan deret empat Saya diikut Sertakan disana Bayangan saya Bahwa Ini Namanya Candi itu kan Boleh dibilang Menurut saya dulu ya Paling ya Teknologi kuno gitu ya Tapi apa yang terjadi Setelah saya ikut Berkecimung Di dalamnya Justru malah saya Terbengong-bengong Karena apa Karena ilmu yang saya dapatkan Di bangku kuliah Kira-kira Empat puluh tahun yang lalu Hanya sekedar teori Itu bisa saya dapatkan Di Candi Perwara Perambanan Sebagai contoh Misal gitu ya Bahwa yang namanya Satu bangunan itu Biasanya Dimulai dari Hamparan pasir Itu di atas Lantai kerja Atau kemudian di atas Pondasinya Apa Si pasir itu di bawah Lantai kerja Atau di bawah Pondasi Untuk apa gitu ya Jadi kita kan dulu Hanya taruhnya Oh itu dikai pasir Biar rata gitu Memang pasir itu Untuk meretakan Beban-beban Dari atasnya gitu ya Nah Yang ada di Candi Perambanan Itu bahkan Sampai 5-7 lapis Jadi Pada saat sebelum Pondasi itu Dipasang gitu Itu ada Lapisan pasir Kemudian Boulder Kalau istilah Di Apa namanya Di pertandian gitu Kalau kita Batu ya Batu-batu Bulat besar gitu Kemudian pasir lagi Nah Dari situ Timbul pertanyaan Kok kenapa harus Seperti itu gitu ya Setelah saya perhatikan Ternyata Bahwa Mereka itu Sedang melakukan Perkuatan tanahnya Jadi fondasinya itu Diperkuat Cuman Kalau misalkan Itu nanti Yang terakhir itu Boulder Ditakutkan Bahwa Pucuk-pucuknya Ujung batuan itu Akan mengenai Fondasi Kalau mengenai Kemungkinan Tegangan-tegangan Yang terjadi itu Bisa hanya Tersentris Di tempat Batuannya itu Nah Nenek moyang kita Ternyata lebih paham Gitu ya Supaya tidak terjadi Seperti itu Maka Bouldernya itu Kemudian Diberi lapisan pasir Supaya permukaannya Rata Nah barulah Setelah itu Dibuatkan Fondasinya Kemudian Saya perhatikan Hampir semua Candi yang Saya diikutkan Di dalamnya itu Dari pengujian Dari pengujian tanahnya Itu Candi itu Kekuatannya Tanahnya ya Maksud saya Hampir Kalau tidak mungkin Tidak percaya 10 kali lipat Daripada Tegangan yang terjadi Jadi sekitar Mungkin bisa dikatakan 10 kali lebih kuat Daripada Berat candinya ya Pak Tegangan akibat Berat candi Kadang-kadang Saya suruh menghitung Safety factor Kadang-kadang Saya berikan safety factor 5 Di teknik sipil Safety factor 5 Itu boros banget Tapi itu pun Masih lebih besar sekali Tiga kali lipatnya Daripada Tegangan yang dibutuhkan Sebetulnya Dan itu Apa namanya Hampir semuanya Seperti itu Nah kemudian Saya juga mendapatkan Ada istilah Jadi Candi itu Katanya Konon gitu ya Didirikan itu Pertama di daerah Yang Tanahnya itu Dikeramatkan gitu ya Sakral Sakral Menurut Agama-agama tertentu itu Kemudian Ditingkatkan Maka dibuatlah Menjadi Ada bangunan candi Bangunan candi Tapi tidak ada Atapnya gitu ya Nanti ditingkatkan lagi Sampai ada atapnya Nah itu Istilahnya Kalau di dalam Apa namanya Ilmu percandian itu Tanahnya adalah Tanah brahmana Jadi tanah yang terbaik Dan betul-betul Baik Bagus gitu loh Jadi kalau kita Misalkan Apa ya Muji Sondir gitu ya Itu kan kadang-kadang Sampai 10 meter 20 meter Gitu ya Karena tanahnya Bisa ditembus Ternyata di candi itu Hanya Maksimal Yang pernah saya ketahui itu Hanya bisa ditembus Pakai Sondir 2 ton Itu Kira-kira Cuma 2 meter saja Itu bukan Kepentok sama batu candi Enggak Itu ketemu tanah Tanah ketemu tanah Dimana Begitu 2 meter itu Alat sondirnya Pasti terangkat Kalah Dengan kekuatan tanah Di bawahnya itu Hampir semuanya Seperti itu Jadi Ya enaknya saya Pas dijadikan Staff ahli sana itu Masalah tanah Ya saya gak takut lah Misalkan takut teroboh Atau apa Karena tanahnya jelek Karena enggak Sebagian besar adalah Karena tanahnya Relatif bagus Seperti itu Jelas safety ya Pak Ya Maaf Pak Kalau yang itu tadi Pak Yang itu Kedalaman 2 meter Sudah ketemu tanah Yang keras ya Iya Kemudian tadi kan Bapak cerita Lapis tanah Boulder Pasir ya Pasir Boulder Itu kan sampai Berlapis-lapis Itu Berarti Mentok di 2 meter itu Oh enggak Di bawahnya lagi Masih ke bawah lagi Karena setelah itu Barulah diberikan Fondasi Pakai batu tufa Atau batu putih itu Jadi di bawahnya itu Jadi kalau masalah Bahkan candi Perambanan itu Tanahnya Distabilisasi Sampai kedalaman Kalau gak salah ya Itu 7 meter Jadi tanahnya digali dulu Diperbaiki Nah itu Dengan cara Di candi perambanan itu Bahkan Jelas ya Bahwa itu nanti Diberikan Semacam treatment Supaya tanahnya Menjadi keras Nah Kemudian Di bawahnya Tapi di luar Di luar bangunannya Itu diberikan Semacam Kalau bahasa kita itu Kalau Dari bahasa proyek itu DKI balungan Maksudnya dikasih Tulangan besi ya Karena dulu Masih belum Menggunakan Tulangan besi Dia menggunakan Membuat semacam Kayak Kolam-kolam Kotak-kotak gitu Di kolam Kecil-kecil gitu Nah itu fungsinya Supaya Tegangan gesernya Itu menjadi Lebih besar lagi Jadi Tidak hanya sekedar Dikasih Apa namanya Tanah dipatkan Tapi Juga diberi Apa semacam Kayak Dibikinkan kolam-kolam Dimana kolam-kolam itu Fungsinya Sebetulnya Dindingnya itu adalah Merupakan Perkuatannya dia Cuma Saya juga tidak jelas itu Karena Hanya melihat dari foto Yang jelas Zaman dulu kan Semen belum ada Nah itu Semacam Seperti itu Mungkin Atau menggunakan Terasa juga Kurang-kurang tahu Karena Belum saya baca Sampai detail sekali Bahkan Di Candi Perwara pun Juga seperti itu Jadi di halaman Luarnya itu Di dalam tanah Tanahnya Sudah keras Masih dikasih Boulder Supaya Itu fungsinya Sebagai counterweight Supaya tanah itu Kan biasanya Kalau Tegangannya Sudah melampaui Kan tanahnya Sekelilingnya Candinya Apa Pondasinya kan Ke atas Nah itu Sudah sama nenek moyang kita Itu dibuatkan Boulder-boulder Untuk menahan Yang seperti itu Kalau Yang di Candi Yang prambanannya Pak Yang pusatnya Kan itu Jauh lebih besar kan Dari yang perwara Itu Berarti berkali-kali Lipat juga Itu dimensi-dimensi Yang seperti Misal jumlah lapis Yang bawah tadi Nah kebetulan Saya waktu Di Candi Prambanan Itu untuk Yang Candi utamanya Saya masih belum Dilibatkan Jadi saya masih Belum tahu Hanya berdasarkan Dari foto-foto Penggalian Zaman Belanda Dan sebagainya Itu Nah itu Saya melihat Seperti itu Nah kalau yang diperwara Saya Terjun betul Dari bahwa Melihat tanah-tanahnya Itu begitu Apa namanya Sama nenek moyang kita Itu Betul-betul Diperhatikan Nah itu Yang saya dapatkan Pada saat Saya sudah mulai Berkecimpung Di pertandian Kalau kita bicara Sipil ya Pak Mungkin bisa kita Kaitkan dengan Yang sekarang Kalau sekarang kan Lebih penting Tampilan atasnya Tanah itu Gampang lah Mungkin malah Disepelekan Kebanyakan Gak gitu ya Pak Berarti emang Ini benar-benar Project yang baik Contoh Project yang baik Dan itu Multi years ya Pak Iya Istilahnya multi years ya Oke Terus Kalau yang Dari Kimpulan Pak Tadi masih sedikit Banget ceritanya ya Kalau hal-hal Yang sipil Disitu Dimananya Pak Kok Bapak terlibat Disitu Jadi kan kebetulan Pada saat Pembangunan Apa Perpustakaan Gitu ya Saya kan Kebetulan Kedapuk Jadi Wakil Pimpronya Gitu ya Wakil Pimpronya Nah Disana itu Ya Saya Boleh dibilang Membawai semua Pekerjaannya itu Nah Kemudian Karena Kemudian Ketemu Tandi Nah Akhirnya Dari BPJB Itu kan Gak sering Mengadakan Semacam Kayak diskusi Dan sebagainya Gitu Juga ingin melihat Tanggapannya Gimana sih UII Apalagi kan Ketemunya Dekat mesjid Gitu ya Bahkan Saya pun Juga Pernah Secara Guyonan gitu Sama teman-teman Wang itu jelas-jelas Apa namanya Berhala gitu ya Sama Allah Sudah dikubur Sama Pasir Merapi Kok sama Saya katanya Digali lagi Ada gak gitu Ada ya Sekedar Guyon gitu ya Saya pun juga Nggak mau kalah Betul itu Bahwa itu sama Allah Dipendam melalui Pasir Gunung Merapi Tapi sekarang Saya sama Allah itu Disuruh gali Dengan Medianya melalui UII Nah disitulah Kita tunjukkan Bahwa kita Toleransi kita Besar sekali Jadi silahkan Candi itu Tetap Tidak kita Ganggu Kalau mau Justru Kita ikut Bagaimana Eskavasinya Kita kasih Waktunya Kita ikut Berkecimpung Pada saat itu Dan kita Tidak merasa Bahwa itu Merupakan Suatu Semacam Ancaman Tidak Kita tinjau Itu sebagai Budaya Apalagi kan Dekat Masjid Kemudian Jadi Kayaknya Kesannya Kalau kita Memang Berpikir ekstrim Ya mungkin Nggak usahlah Dipongkar Aja Tapi kan Tidak Pimpinan-pimpinan Kita itu Paransinya Besar sekali Jadi Tetap Candi Silahkan Tetap Candi Disitu Kemudian Ya Apa Namanya Kita Tidak Menutup Bahwa itu Akses itu Misalkan Tidak Tidak Itu bisa Dilihat Siapapun Nah disinilah Saya lihat Bapak pimpinan Kita pun Juga Jiva toleransinya Terhadap agama-agama Lain pun Juga Besar sekali Padahal itu Di tanahnya UII Nah itu yang terjadi Nah dari sanalah Mungkin BPCB juga Agak Salud juga Bahwa ternyata Meskipun Universitas yang Ada lambang I-nya Islam itu Ternyata bisa menerima Bahwa itu Bukan suatu Apa-apa Tapi justru malah Menjadi aset Kekayaan Daripada UII Kenapa saya bilang Seperti ini Maaf Ini sekedar Guyonan saja Biasanya Sama teman-teman Saat itu Maaf ya Bapak itu Jurusannya Arkeologi ada Ada gitu Tapi gak punya Candi pak ya Nah Ini sekedar Guyon-guyon saja Kami UII itu Memang tidak punya Jurusan arkeologi pak Tapi kami punya Candi pak Mungkin satu-satunya Perguruan tinggi Ya ini sekedar Guyon-guyon Nah yang perlu Diketahui lagi Bahwa Candi itu Sebetulnya Merupakan Kekayaan yang Sangat besar sekali Baik secara Apa namanya Baik secara Ilmu arkeolog Maupun Secara ekonomi Maksudnya gini Orang tidak pernah Percaya Mungkin ya Di halaman Candi Kimpulan itu Halamannya Itu disebari emas Saya pun juga Tahannya gak Belum begitu lama Saya gak komplain Sama BPCB Kok ngasih tahannya Baru sekarang Gak dulu-dulu Kalau dulu-dulu Kan saya bisa ikut Lenawuh emasnya Di halaman Candi Dan itu Di Lingga Yuninya pun Kan ada pelat emasnya juga Yang lambangnya Fatma Jadi di Candi Kimpulan itu Melambangkan Tiga perguruan tinggi Satu Ada Patung Ganesha Nah itu berarti kan Lambangnya ITB Kemudian UGM Lambangnya kan Fatma Nah itu Prat emasnya Itu Ukirannya juga Fatma Fatma itu Teratai Teratai ya Bunga teratai Nah kemudian Oh iya pak Nah salah satu Di lapiknya itu Ada bentuknya Segi empat Yang digeser Jadi Segi empat itu Digeser menjadi Segi delapan Itu kan lambangnya Islam Bintang segi delapan ya pak Ya segi delapan Apa segi empat Itu ternyata Sebelumnya itu Sudah merupakan Lambang yang dipakai UII Untuk menunjukkan Arah Jadi misalkan Arah ke Jurusan teknik industri Arah ke Misalkan Fakultas hukum Yang sekarang itu Itu lambangnya itu Di tempat Petunjuk arah itu Bentuk segi empat Yang digeser Ternyata kita Dicandi itu ada Nah itulah Kadang-kadang Memang Tuhan sudah Mengatur yang Seperti itu Ini Adalah menarik sih pak ya Tadi ya Tadi bapak cerita kan Kalau ada Emas ya pak Sebaran emas ya Di sekitar candi ya pak ya Iya Nah itu Siapa yang nyebar itu pak Apakah Orang zaman dulu apa Maksudnya sekarang Yang memuja Gimana itu Jadi kan gini Kalau Orang Jawa Membangun rumah Jadi pada saat Masang apa Molo Atau apa ya Kuda-kudanya itu Itu pasti diselip Pasti diberikan Semacam ada tebu Ada padi Dan diselipkan emas Coba ditanyakan Kepada orang tua Orang tak kita Pada saat bangun Itu adalah seperti itu Nah di candi pun Boleh dibilang Pasti itu Ada semacam Kayak tempat Atau peripeh gitu ya Itu biasanya Disitu ada Barang-barang Yang dianggap Merupakan Barang-barang yang mulia Atau yang Harganya mahalah Bisa juga Dimasukkan Misalkan ada Padi Kemudian Apa namanya Ada batuan-batuan Mulia Dan itu Emas Nah itu Biasanya ada Jadi Kebetulan saya pernah Ke kantor BPCB itu Ternyata Banyak candi Itu memang Peninggalannya Ada emasnya Kemudian Disimpan gitu Di kantornya Hampir Jadi untuk Candi-candi Di sekitar Jogja ini Kayaknya Banyak Cuman memang Tidak terekspos ya Takutnya kok terekspos Itu Berburu Nah itu Mungkin saya cerita sedikit Di candi kalasan itu Kaitannya dengan Teknik sipil Gitu ya Coba sih Dibayangkan Orang menumpuk batu Kemudian Sampai ketinggian Ruang 37 meter Gak salah itu Candi kalasan itu Indornya itu ya Pak Indornya candi ya Outdoornya Kalau di dalamnya itu Sekitar Ruangan yang kosongnya itu 30 meter 30 meter Indornya Pak Di atas itu Ya Seperti itu Kalau kita kan sekarang Gampang kasih tulangan Di cerbetan Tinggi berapapun Ibaratnya gak masalah Ini cuman batuan gitu ya Nah kemudian Satu lagi yang Apa namanya Apa namanya Keunikan dari candi kalasan itu Jadi Batuannya itu Yang di dinding itu Dari Plesteran yang diukir Kalau candi-candi yang lainnya kan Memang batuannya yang diukir Ini Plesterannya yang diukir Gitu ya Kemudian Satu saat Minta tolong dari UGM gitu ya Mungkin dari Jurusan Atau kimia gitu ya Saya juga Lupa Lupa ingat gitu Ternyata itu Setelah diselidik itu Bahannya itu Adalah Campuran pasir Kemudian Kuningan Kemudian Tiling Nah tiling ini Yang kita ketahui Adanya di Tembagapura Di Di Papua Menupakan Ampas Daripada Apa namanya Ampas Pengambilan Mas Nah ampasnya itu Istilahnya adalah Tiling gitu ya Nah Kenapa kok di candi kalasan juga Ternyata menggunakan Tiling gitu Satu yang saya perhatikan Berarti Zaman dulu juga sudah ada Ahli kimia Ya ahli kimia yang bisa Mencampur itu Metalurgi apa ya Ya mungkin ya Kesana gitu ya Ada gitu Yang kedua Kemungkinan Masa sih Tiling Harus ke Irian dulu Ke Papua dulu Ya kemungkinan besar ya Sekitar-sekitar Itu ya Kemungkinan di Jogja ini ya Ada tambangnya Ada itu ya Seperti itu gitu loh Nah ini Keunikan-keunikan Dari masing-masing Candi itu Seperti itu gitu loh Oke Jadi Kalau yang kalasan itu kan Berdekatan dengan Prambanan Pak ya Lokasinya Itu beda karakter ya Maksudnya karakternya Ya itu tadi kayak Misalkan Dia yang diukir Plasterannya Oh iya Seperti itu Berarti memang beda Tahannya juga beda Tahun pembuatan Waduh Cerita-ceritanya gitu Sepertinya mungkin Abadnya Relatif hampir sama gitu ya Abad-abad 8 Atau berapa itu ya Nah itu Apa namanya Jadi Kalau saya boleh melihat itu Kabupaten Sleman itu Semacam Apa ya Jadi semacam Tempat Untuk beribadahnya Agama Hindu Dan agama Buddha Jadi Kalau di dalam Islam itu Kayak di kampung-kampung Kan ada musola Ya itulah Ada musola Ada masjid Kita bangun seperti itu Nah Kalau zaman dulu ya itu Candi-candi itu Buddha Hindu gitu ya Bahkan mungkin ada yang Peralian Campuran Dan lain sebagainya Dan menurut sejarahnya pun Bangunan-bangunan itu Gak ada yang dirusak-rusak gitu Gak ada yang dirusak-rusak Beda aliran itu Yang saya dengar ya Gak ada itu Dalam sejarahnya Wah ini bangunan ini Ambrol ini karena diserang oleh Apa itu Gak ada gitu loh Ya kenapa ya Harapan kita juga sekarang Ya seperti itu Belajar dari itulah ya Pak Toleransi kita harusnya juga besar Seperti itu Oke Bener-bener Iya Pak Saya sih pernah mikir juga sih ya Di sekitar Sleman Sleman dan sekitarnya ya Pak Itu kan Candi itu banyak sekali ya Pak Dan beda-beda ya Pak Kebetulan ya bentuknya ya Iya betul ya Jadi bukan tipikal yang sama gitu loh Ya saya mikir juga dulu Ini ceritanya Apakah banyak kerajaan Atau apa Tapi itu masuk akal sih Pak yang tadi Jadi kayak kumpulan Musola ya Kalau sekarang ya Pak Dengan aliran masing-masing ya Betul sih itu Pak Masuk akal itu Oke Kita kembali lagi ke Karena ya kaitannya Sipil sama Candi gitu ya Oke oke Mungkin di Candi Perambanan Bisa ditampilkan Kalau misalnya kelihatan gambarnya itu Terjadi genangan air gitu ya Nah seperti agak kata sikit Biar airnya kelihatan Ya itu itu Turun-turun Airnya kan kelihatan gitu ya Pada saat saya dilibatkan itu kan Mindset saya Pemikiran saya itu kan Pemberikannya orang Sipil Yang namanya membangun itu harus aman Berarti kan aman itu harus kuat Kemudian ekonomis gitu ya Nah disini Itu Sepertinya lapisannya pasir Tapi kok Ada airnya gitu ya Jadi kedap gitu Akhirnya usulan saya itu Ya udah lapisannya di Dikelupas Ganti pasir gitu ya Ternyata Ada dari ahli Masalah Apa namanya Percandian itu Yang beliau itu Yang terompat Bapak Daud gitu ya Jadi pada saat saya presentasi Masalah Saluran drenasi di Candi Prambanan itu Beliau mengatakan Sepertinya ada ahli Yang pernah menuliskan bahwa Halaman Candi itu memang Kedap air gitu loh Jadi Air jadi Melimpas keluar gitu Nah Karena Pemahaman kita adalah Dulu adalah mindsetnya orang Sipil Maka di halaman Candi itu Kita buatkan saluran Drenasi Caluran drenasi Menggunakan Polder Yaitu Caluran drenasi Di bawah tanah Yang jadi masalah Air ternyata Nggak lewat ke sana Malah lewatnya di atas Ternyata Tanahnya itu Kan kedap air Kita orang Sipil Bahwa kedap air Lebih bagus Dibersihkan Tapi ternyata Itu juga keliru juga Harusnya Ya tetap Yang kedap itu Sehingga air itu Mengalir gitu ya Jadi Run off itu Tidak perlu sampai masuk ke dalam Justru malah dia mengalir Ke halaman Di bawahnya lagi Nanti di bawahnya lagi Ke bawahnya lagi Nah ini Salah satu Apa namanya Konstruksi bangunan Yang modern sekarang Mungkin bisa di Kebawakan Ya terus Terus ya Nah disini Disini ada outlet Ya Jadi ada outlet Jadi kalau ada banjir itu Masuknya lewat situ Ya Ini ini bangunan-bangunan Zaman sekarang kita ini ya Oke Kemudian Keluarnya dimana Ini di halaman satu Jadi ada halaman satu Dan halaman dua Tempat Candi Perwara Candi Perwara Juga ada beberapa Dari Ya silahkan Dia Nah Ini outletnya Masih seperti ini Sederhana Belum dibuatkan Khusus Jadi Ini keluarnya di halaman Halaman dua Seperti ini Nah padahal Kalau kita mengikuti Apa namanya Pembangunan awal-awal Di Candi itu Jadi Masing-masing halaman itu Dibuat dengan Kemiringan tertentu Gitu ya Kemungkinan besar juga Tanahnya agak kedap Karena Kita dapat Suplay Apa namanya Abu Merapi Abu Gunung Berapi Ya dari Gunung Merapi Jadi air itu Run off Jadi justru malah Mengalir di atas Nanti setelah itu Dia masuk ke Sungai Ya Seperti itu Nah itu pun juga Disini Di perambanan itu Diketemukan semacam Kayak para sasti itu Bunyinya itu Angalihakan Jadi angalihakan itu Kalau bahasa Indonesia Mungkin dipindahkan Jadi Kemungkinan besar Bahwa Kaliopak itu Dulu lewat tengah Cuma sama nenek moyang itu Kemudian Digeserlah ke Sebelah baratnya Ya ini Ini sekedar Cerita Mungkin yang Memang perlu pembuktian Secara ilmiah gitu ya Karena Dari temen Dari temen Dosen teknik lingkungan itu Pada saat dia menggali Dia juga menemukan Dasar sungai-sungai purba Sungai-sungai purba itu Diketemukan gitu ya Nah itu memang ilmunya Orang mungkin geologi Bahwa Oh ini Sungai Kalau orang kita sipil Mungkin kan gak tau Semua batu kan sama gitu ya Ya seperti itu Jadi Sepertinya Dalam hal konstruksi itu Orang Nenek moyang kita itu Betul-betul Perhitungannya itu Jelimet sekali gitu Kelaten ya Pak ya Cuman yang masalahnya kan Kita masih belum tau Masih belum tau Baru sedikit terbuka Sedikit terbuka Dan sebagainya Seperti mungkin gini Kita taunya Candi itu Batunya sama gitu ya Ya Ternyata di Borobudur itu Berdasarkan Penjelasan dari ahlinya itu Bagian bawah itu Batuannya dari Kaliprogo Yang lebih keras Dan lebih padat Bagian atasnya itu Jadi Kali kerasa lah Jadi hasil gunung Merapi Itu ternyata Berbeda memang Lebih keras Yang Anu Yang apa namanya Dari Kaliprogo Mungkin Kalau mungkin ada Temen yang iseng-iseng Gitu ya Kalau misalkan Punya drone gitu Coba deh Drone itu Dilewatkan Atas candi Gitu ya Kalau bisa Bisa melewati Berarti Drone nya bagus Gitu ya Karena dari pengalaman Kemarin Pada saat Ada Rencana pembukaran itu Drone nya itu Mau lewat puncak Candi perambanan itu Gak bisa Dia mundur 5 meter Jadi Si operaturnya itu Juga bingung Loh Drone ini kok mundur Sampai 5 meter Gitu ya Termasuk di UII Itu kalau Drone nya lewat Candi kumpulan itu Pasti berbelok Dia gak bisa lewat atas Saya tidak bicara Masalah mistis Karena ternyata Bisa dijelaskan secara ini Ternyata Medan magnetnya Besar sekali Medan magnetnya Besar sekali Saya tidak tahu Apakah nenek moyang itu Juga tahu Dengan yang seperti itu Tapi kenyataannya Ya seperti itu Gak bisa lewat Karena medan magnet Begitu kuatnya Berarti Itu secara Gak langsung Bisa juga Untuk ini ya Untuk menduga Kalau drone itu Bisa lewat Di sekitaran Kimpulan Katakanlah yang kecil ya Berarti Di sekitaran Kimpulan itu Udah gak ada Candi lagi Bisa kayak gitu ya Masalahnya kan Masih terumur Kalau isunya Isunya Ini isu ya Itu di sebelah Barat Ini ya Apa namanya Perpustakaan Berbatasan dengan D3 ekonomi Dulu pada saat Pembangunan Selokannya itu Menemukan batu Karena saya dilapori Sama ada tukang Cuman Sama bas borongnya Itu ditanya Ini kerjaannya Mau diselesaikan Atau Mau ditunda Ya selesai kan pak Kan kita Dapet kan Kalau diselesaikan Itu batunya Diuruk aja Jadi gak dirusak Diuruk saja Isunya seperti itu Jadi pada saat Saya menemukan Batuan itu Ada yang cerita pak Sebetulnya dulu itu pun Juga kita nemu pak Cuman ditutup gitu ya Ya Terlepas itu betul Apa enggak ya Saya hanya menyampaikan Seperti itu gitu Sebetulnya itu Di daerah candi bawah kita Tempat pondok pesantren Pandanaran Ya situ Itu kan Batu-batu candinya Kan zaman dulu itu Katanya Terpaksa Disembunyikan Karena Jamannya dulu Pemerintah itu Asal nemu itu Daerah itu kemudian Dibebaskan Jadi taman purbakalan Nasional Daripada pindah gitu Kemudian Diam-diam saja Namanya Dusunnya Dusun candi Pasti ada 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 peninggalan Peninggalan batunya Gitu loh Jadi Tidak hanya sekedar Apa nama Gitu loh Oke Oh ya itu yang tadi pak Ini saya tertarik Yang bagian itu ya Kalau yang tadi Diceritakan ya Di komplek candi Ada medan magnet Berarti Ini semua candi ya pak ya Kurang tahu saya Kurang tahu Tapi sebagian besar ya pak Yang saya tahu itu Candi kipulannya ada di UI Itu Berdasarkan cerita teman-teman itu Drone itu Akan berbelok arahnya Kalau dilewatkan di Di atasnya Itu batunya atau Tanahnya Atau apanya pak Itu yang saya kurang jelas Masih belum diteliti juga ya pak Cuman dari Ahli itu Cerita bahwa Medan magnet Dari batuannya itu Karena mengandung besi Nah itu yang menyebabkan Medan magnetnya tinggi Oke oke Menarik sih itu Bisa jadi penelitian pak Kalau bangunan dari batu Maksudnya ya pak Iya betul ya Seperti itu Bahkan kalau di Yang saya ketahui lagi Kayak di Candi Boko Jadi gini Yang namanya Halaman untuk Bangunan rumah itu kan Ada minimalnya ya Jadi misalkan luasnya Berapa puluh meter persegi Maksimal bangunannya Harusnya sekian Nah sekarang saya balik Jadi untuk halaman Candi itu Mungkin dibutuhkan Halaman tertentu Karena sudah ada polanya Nah di Candi Boko itu Karena bukit Itu Luasannya Katanya kurang Kurang mencukupi Kemudian sama nenek moyang kita itu Yang daerah Lereng-lerengnya itu Diuruk Dengan teknologinya Zaman dulu Untuk mendapatkan Luas Yang dibutuhkan Jadi ketawanya apa Karena urukannya itu Bukan secara alamiah Tapi bisa dibuktikan bahwa itu Disusun oleh manusia Nah itu seperti itu Kemudian saya juga pernah melihat Di Candi Boko itu Kalau di Percandian itu Namanya jadi situs Boko gitu ya Itu Ada saluran drenasi Dari batu Jadi batu yang dipahat Berbentuk Untuk saluran drenasi Mungkin juga Kalau Kita bicara Masalah drenasi lagi Dulu itu Setiap hujan Itu dari Jalatwara Istilah itu Jadi semacam kayak Talang airnya itu Itu mancur air Jadi memang sudah Di perhitungan Lenek moyang kita Kalau hujan Bangunan itu Nanti Ngemubanyu Dimana keseimbangan Stabilitasnya berkurang Maka air harus Dialirkan Itu dialirkan Lewat Jalatwara itu Itu bidangnya Drenasi ya Ternyata mereka juga Belajar masalah itu Jadi Tindak sembarangan Asal Watu ditumpuk Ternyata Tidak Ada ilmu-ilmu Tentu yang Hanya bisa dibuktikan Setelah Abad modern ini Seperti ini Banyak sekali Candi-candi Yang Sebetulnya Umum itu Menemukan Di abad-abad Terakhir Mereka abad 8 Sudah melakukan Mungkin Kalau pendengar Pernah Mendengar Ada situs liangan Dimana itu Situs liangan itu Di Temanggung Itu dari Ujung desa Sampai bawahnya itu Ada batuan Yang ditata Untuk jalan Kalau di Tendek sipil Kita mengenalnya Makadam Yang menemukan Adam itu Abad 18 Ini abad 8 Sudah punya kita Tendek moyang kita Sudah melakukan Hal yang seperti itu Jadi Begitu Kalau kita itu Mengagumi teknologi Yang zaman dulu itu Ternyata Bisa dibuktikannya Sekarang itu Dia agak Apa ya Jadi Ternyata Memang Nenek moyang kita itu Hitungannya Apa ya Betul-betul Teliti gitu loh Enggak sembarangan Seperti itu Ya yang Tadi saya contohkan Candi kalasan itu Dengan tingginya Seperti itu Kok yang gak Ambruk Gitu ya Oke Saya sih belum pernah masuk Tapi itu Cerita baru sih Iya keren memang Ya kemarin sudah dipugar Sudah ditutup Atasnya Jadi sejak diketemukan Puncaknya itu Kemuncaknya itu Sebetulnya gak ada Kotak gitu aja ya Pak Bolong Oh bolong Bolong Tingginin Bolongin dulu Sudah dikasih penutup Gitu Supaya yang dalamnya itu Tidak terkena hujan Itu Kayak istilahnya Plasternya itu Berat selepa Berat jalepa Ya itu tadi saya bilang Salah satunya ada Tiling Ampas Emas ya Iya Oke Kemudian Apa ya Pak ya Kalau misalkan Perbaikan candi ya Ini kita kembali Ke topik ya Tentang teknik sipil Di perbaikan candi Yang di Dulu banyak terlibatnya Di mana Pak Yang di perambanan ya Yang rusak akibat Gempa itu Waktu itu Oh enggak Saya agak rusak Gempa itu Malah awal Memang awal gitu ya Tapi Hanya segedar Apa namanya Gue genep-genep lah Bahasa saya gitu ya Nah saat Terlibat langsung itu Pada saat Pembukaran Candi perwaranya Yang anaknya Anaknya Ya seperti itu Nah itu Karena kaitannya Dengan fondasi Karena beberapa Candi perwara itu Fondasinya Ambles Ambles Kemudian Dicoba Saya juga Sebetulnya Pada saat ketemu itu Juga bingung Kenapa kok Amblesnya itu Tempatnya tertentu sama Gitu loh Jadi di dekat tangga Sama di dinding Bagian tengah Jadi bagian luar itu Tengah-tengah bangunan Gitu loh Oke 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 Setelah Kita uji tanahnya itu Ternyata Kandungan lumpurnya itu Relatif lebih banyak Lumpur ya Bukan nempung ya Nah itu Kemudian Saya coba Saya tambahkan Sampuran pasir Merapi gitu ya Itu Alhamdulillah Sampai sekarang Tidak terjadi Sertlement lagi Gitu ya Ya cuman kan Kadang-kadang Saya juga iseng gitu ya Iki kok yang Apa Sertlementnya kok Di tengah gitu loh Kayaknya kok seragam gitu loh Apa zaman dulu Memang perencanaannya Kayak begitu gitu ya Nah kemudian Saya kaitkan Dengan cerita-cerita Pada saat Saya masih kecil itu Yang namanya rumah itu Dulu biasanya suka Digerongi Apa Digali Sama pencuri gitu Karena belum ada fondasinya Jadi begitu digali Nah ini dia bisa masuk Kalau lewat pintu Mungkin dikunci Dan sebagainya Apakah candi juga Seperti itu Gitu loh Karena kan Bukan rahasia lagi Bahwa candi itu Biasanya ada Peripihnya Dan peripihnya itu Biasanya Ya suka ada Emas-emasnya Seperti itu Ada fotonya gak itu pak Yang settlement tadi itu Ada 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 Mungkin gambar setelah ini Itu ada Ya terus lagi Kalau ini yang lereng Yang anu Ya ini Oh ini ya Ya ini Ini di tengah-tengahnya Sini loh Kenapa kok harus disitu Gitu loh Ada beberapa itu Yang settlementnya disitu Logika saya Ada penurunan Harusnya disudut-sudut lah Disitu gitu loh Tapi ini malah Malah di tengah Gitu loh Nah ini ya Ini saya sekedar Berlogika saja Bukan secara ilmiah Gitu loh Dugaan ya pak ya Dugaan-dugaan Karena Ilmu yang kayak gitu-gitu kan Biasanya turun-temurun gitu Iya Kalau misalkan Orang mencuri Di rumah itu Biasanya Di desa itu masih seperti itu Di gerong gitu loh Ini berarti Kejadiannya di masa lampau ya pak Sehingga lubangnya Sudah tertutup Campuran pasir Tapi kebetulan Yang banyak masuk Karena Gak di program ya Lumpur yang gampang masuk ya Iya Mungkin seperti itu Oke Oke Baik Kalau misalkan Yang perbaikan Ini pak Ada gak cerita Yang perbaikan Di struktur candinya gitu pak Kalau zaman Belanda itu Struktur candinya itu Dalamnya itu ada Corcoran betonnya Ada Jadi memang terlibat Siak Tainis Sipil ini terlibat Berarti dari mulai Pondasi ya Yang tadi pak Marzuko Secara langsung ya pak Jelas terlibat disitu Sampai yang Struktur atas Perbaikannya ya Tapi kalau perbaikan yang atas Berarti sudah Tidak seperti Model yang awal ya pak ya Iya Tapi finishingnya sama ya pak ya Finishingnya sama Itu bahkan dilakukan oleh Cepat pada saat Belanda Zaman Belanda Oh Betul Oke Kemudian pada saat kita Memugar Candi perwara itu Kita juga menemukan Ada semen Nah kemungkinan besar Sebelum dipugar yang Kemarin-kemarin itu Sebelumnya pun mungkin Pernah terjadi Ada pemugaran Semen yang seperti Semen sekarang itu pak ya Abu-abu Iya Jadi penyambungnya Pake semen kayak gitu Ya ada lapisannya Seperti itu Kebetulan kan Belanda juga Memugar Candi perwara itu Ada dua Ada dua candi Yang dibugar oleh Belanda Berarti itu Baik-baik Iya menarik Menarik Oke Kemudian kalau yang ini pak Yang candi Kecil-kecil kayak gitu Misalkan ya yang Kecil-kecil ya Saya tahunya Kimpulan ini sih pak Ya Ya itu Struktur bawahnya itu Sama gak dengan yang Perwara gitu pak Yang kompleks besar Sama juga Dan kekuatannya pun Juga sama Kuat sekali Jadi Saya juga gak Tahu kenapa-apa Kebetulan tanah di Jogja Memang kuat dan sebagainya Tapi dia Lebih kuat Daripada tanah sekitarnya Gitu loh Nah itu Biasanya seperti itu Tanahnya sudah diperbaiki Kemudian dia Menggunakan sebagai Pondasnya Pake batu tufa Batu putih Seperti itu Baik-baik Oke Ini menarik sih pak Ini Saya yakin Belum banyak yang tahu Dari orang Kita sendiri Ya Kita Pengajar ya pak ya Sama-sama pengajar aja Saya yakin Gak banyak yang tahu Kalau sipil ini Terlibat di Candi ya Ya tahunya Candi itu bangunan Padahal Ya Kita mindsetnya bisa Diatur sih sekarang Itu sama dengan Kita membangun zaman sekarang Kita harus menyiapkan Dari bawah ya pak ya Dari tanah dulu Dan seterusnya Bahkan Ada hal yang Saya pikir hilang Di budaya sekarang ya pak Terkait menghormati Bangunan ya pak Kalau zaman dulu itu tadi Pak Marjuko cerita Ada diberikan benda Yang nilainya tinggi ya Seperti emas Atau Bahan makanan Dan sebagainya Kalau sekarang mungkin Karena anggarannya mepet sih pak Jadi Gak ada untuk kayak gitunya Oke terima kasih pak Marjuko Untuk sharingnya Semoga Bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di Mungkin Sesi Yang lain ya pak Mungkin kita akan Gali lebih ke dalam lagi Ini Masih banyak yang Saya yakin Bisa digali dari pak Marjuko Ini tentang Candi Ya memang belum semua Saya cerita Masih di awal-awal dulu Betul Tapi menarik pak Soalnya kalau makin Mendetail itu kan Nanti Agak sulit dipahami Teknis ya pak ya Oke terima kasih pak Marjuko Atas kesedianya Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di atas kesedianya